Ini ngerjainnya cepet banget, sejam kurang. Kenapa pake sabun? Pokoknya kantor gue, The Hakims, punya aquascape. Karya para juara lah pokoknya lah. The Hakims akan makin betah bekerja sampai larut malam. Hai, terima kasih sudah setia nonton terus The Hakims Channel. Dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya. Dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks Bahasa Indonesia, kita pun memberikan subtitle Bahasa Inggris. Please enjoy! Assalamualaikum guys! Ingat gak, ketika gue datang ke Aqua Jaya di Lenteng Agung, ada sebuah lomba iseng antara para juara dunia. Yang Cha Heri Rasio, sekelompok Amadama Reviuda. Berhadapan dengan Mas Yoyo, yang sekelompok dengan Om Wendy Kurniawan. Tapi ini tetap masih seni ya? Betul. Aku akan kembali ya? Betul. Cak, Cak Dodi, kayaknya ini mereka akan terus melakukan prosesnya. Oke. 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 Siap, 30 menit, kita mulai dari sekarang! Nah, kan Cak Dodi memberikan karya ini untuk gue katanya. Jadi, Cak Dodi itu mempercayakan ke gue untuk menyimpan dua karya tersebut. Karyanya udah depan mata. Tapi ini dari belakang. Ini dari belakang. Mau dipasangin stiker dulu. Ini ada Om Wendy nih. Om Wendy Kurniawan. Apa? Aqua Jaya X Aqua Reset. Sapri libur. Oh libur. Iya. Dan ini dari Aqua Jaya Bekasi. Aqua Lens. Ada Instagramnya juga kan? Ada Aqua Lens. Aqua Lens. Dan Aqua Jaya Bekasi. Nah. Ada Instagram dulu sendirinya apa? Gak ada. Apa? Beneran? Dedikasi tinggi. Oke. Floris. Feris. Feris. Floris mah obat. Buat menurunin. Floris. Jalu, Jalu. Sini. Jalu. Ganteng banget sih. Ini baru tadi Chaheri pergi menuju ke rumah Mas Yoyo. Om Wendy datang, Feris datang. Hah. Ini, ini, ini. Udah deh. Ntar aja dulu ya. Ntar ya. Pokoknya kita akan setting. Settingnya udah selesai. Mencari tempat yang pas untuk dua karya besar ini. Dari para juara. Oke. Jadi kalau kita punya Aqua Skeptis mau berpindah tempat. Langkah pertama adalah diambil airnya. Betul ya? Dikeringkan semuanya. Dikeringkan semuanya. Terus misalnya ini Hardscape atau bebatuannya takut longsor. Biasanya kita pakai plastik gula, plastik hiloan. Kita isi angin. Dikat. Diganjel-ganjel. Jadi pas perjalanan. Kalau goyang-goyang dia takut bakal geser-geser. Ini tadi enggak tapi? Enggak. Karena ini kecil yang satu. Terus yang kedua. Kemarin kita udah pede. Batunya udah kita lem dengan kuat. Ini ngerjainnya cepet banget. Udah nonton kan? Di video sebelumnya kan? Head done. Sejam kurang. Nah selanjutnya kita mau pakai lem ini nih. Eh lem lagi. Stiker ini tuh fungsinya apa? Biar fokus. Biar simak. Area belakang ini kan dinding gitu biasanya nggak kelihatan kan? Jadi bisa ditaruh dimana aja, background apa aja juga kasih apa. Kenapa pakai sabun? Supaya gampang digeser-geser nanti. Oh. Sebelum di posisi yang pasti. Kalau nggak pakai itu kan langsung. Langsung nempel. Bukanya lagi susah. Oh gitu. Yang penting kartunya apa isinya? Kartu hepet. Tiga dan dua. Harus pakai KTP? Ayo sih. Apa namanya stikernya? Sandblast. 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 Ini fungsinya apa? Oh biar dari sini lebih elegan aja ya? Iya. Biar nanti usaha ada orang nggak pakai baju sini, ikannya tuh nggak bisa gila. Oh iya bener. Kamar manti kali dia. Taruh filter di belakang sini, ringananya. Hmm. Biar filternya nggak kelihatan dari depan. Wah ini jadi dua filter ya? Iya. Karena dua tank ya. Nih. Agak sedikit susahnya karena ini dua tank. Berarti kecernihan tank satu dan tank dua itu harus seimbang. Iya. Bener kan? Insya Allah sih. Kalau misalkan udah semingguan, dua minggu, insya Allah sama. Karena ini substratnya, tanah yang dipakai, dua-duanya sama. Jenis filternya juga sama. Selalu meja. Oke. Kita tunggu mejanya ya. Jam berapa nih pak? Meja pak? Iya pokoknya tadi sampai rata sih tau pas. Tidak lagi. Panik. Mejanya belum dateng. Tutup lagi. Ini nggak boleh kering sama sekali ya? Nggak boleh kering banget. Kalau lembab-lembab doang dikit nggak apa-apa. Udah. Oh. Selatangnya jangan nanti takutnya. Keletek. Oke. Kita tunggu meja. Pengasetan. Pengisian air. Dan lain-lainnya. Pokoknya kantor gue, The Hakims, punya aquascape. Karya para juara lah pokoknya. Gila! Guys, kabinet yang dibikin sama Aqua Jaya Land. Betul ya? Aqua Land. Aqua Land. Gak ada jayanya. Jadi Aqua Land itu sama Aqua Jaya gue kasih ini. Partneran di kasih. Oh gitu. Partner. Aqua Land. Kira-kira Aqua Jaya. Kolaborasi. Ya tapi Aqua Land juga akan jaya. Iya. Bisaan aja. Wah ini anak-anak kantor The Hakims akan makin betah. Bekerja sampai larut malam. Sampai larut malam. Sampai larut malam. Karena ada penyegar. Penyemangat. Yaitu aquascape. No, 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 no. Ini yang megang kamera udah goyang-goyang. Oh ini ga ada colokan. Lampunya nyalain aja bos. Ini ga ada colokan ya. Coba lah. Kita bawa kabel lima meter sih. Oh iya iya. Oh iya iya. Ada ga kesini. Udah dipaku. Guys nih. Ini adalah jadwal tayangan The Hakims. Sehari itu bisa sampai empat. Tapi editor itu semua pada semangat. Kayaknya ada aquascape. Di ruangan ini. Ya. Unboxing. Yeay. Yeay. Wow. Oke. Ini custom banget. Tuh di belakangnya. Eh di sampingnya ada polong juga. Karena. Akan ada itu juga ya. Selang. Selang dan lain-lain. Terus udah gitu perlu apa aja sih kalau aquascape tuh? Aquascape perlunya itu. Pertama tabung CO2. Untuk membantu dia. Yang kedua. Arus air itu dari filter. Yang ketiga itu pencahayaan lighting. Terima kasih. Teng pertama, ini karya Heri Razio dan juga Dama Rev. Yuda, ini Syahat dan Dama. Satu lagi, karya dari Starwen. Jadi guys, ini aquascape-nya ini dipersembahkan oleh Aqua Jaya X Aqua Reset. Dibikin oleh Chahiri Razio, Dama, Wendy Kurniawan dan juga Yoyo Prayogi. Kabinetnya dipersembahkan oleh Aqua Land. Lampunya dipersembahkan oleh Dry Light Custom dari Aquagraphy. Dari si Dama. Gila nih. Gue berasa jadi panti asuhan, banyak yang nyumbang. Itu apa? Ini skimmer. Surface skimmer. Itu apa tuh? Jadi kalau di aquascape, selain filter untuk air, di permukaan airnya kita harus jaga permukaan airnya selalu bersih dan mengalir. Jadi nanti si airnya bakal kesedot ke sini, Kang. Oh, kayak di kolam juga ya? Ya, bener, kayak di kolam. Jadi airnya bersih, terus mengalir. Jadinya ada yang namanya gas exchange, pertukaran udara. Oksigen dari luar bisa masuk. Karena airnya beriak. Oh, oke, oke, oke. Baru lihat tepi gue yang gitu. Sorry guys, gue orang baru di aquascape. Oke, oke, oke. Nah. Setelah tadi apa ini? Skimmer? Apa ini on filter? Iya, sekarang on filter. Iya, filter. Tiba inputnya ada? Ada. Saringannya. Oh, muka dulu. Belum dipasang ada sekarang. Ini makanan kita. Makanan ikan-makanan ikan dibawain. Soalnya kan makanan ikan Kang Irfan pasti gede-gede kan? Iya. Dia tahu banget gue nyobi abis. Ikan ini kan kecil-kecil. Jadinya harus pakai makanan yang kecil juga. Guys, gue yang megang kamera ya guys. Ini kantor gue sepi, 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 sepi pada libur. Tuh, yang itu. Dira mau upload Super Megatank. Ini lagi ngasih teks. Yang lainnya sepi. Udah dicolok belum? Tuh, dicoloknya ke sana. Oh, cobain dulu. Keren, Bi. Keren, bagus. Ada Kevin. Hai. Nakam Sugi. Oke. Ini selangnya belum dipotong. Telur. Telur. Itu apa lagi? Ini namanya diffuser CO2. Jadi? Yang luarin gelembung halus dari sini. Oh, iya. Jadi CO2. Karena isinya itu tanaman. Perlu CO2. Makanya di sini ada tabung CO2. Nah, ini nyambung di sini. Jadi walaupun kecil, perlengkapannya gila. Ternyata ya. Lengkap banget. Dan ini ditangani oleh para profesional. Wow. Jadi diffuser itu pemecah CO2, Kang. Jadi dari sini kan gelembungnya gede-gede nih. Dari sini. Iya, iya. Masuk ke alat itu. Di ujungnya ada keramik putih. Dipecah jadi gelembung halus. Oke. Supaya lebih gampang terserap sama tanaman. Hmm. Oh iya, gue pernah bahas. Jadi, tanaman perlu CO2. Betul. Kemudian ikan perlu O2. Betul. Nah, O2 dihasilkan oleh tanaman yang kandungan CO2-nya terpenuhi. Kebutuhannya. Betul ya? Bisa dari itu satu. Tapi yang paling utama itu dari gas exchange, Kang. Pertukaran gas. Jadi, udara kita ini kan ada 20% oksigen. Hmm. Itu bisa masuk ke air akuarium. Dengan cara kita bikin permukaan airnya selalu bersih dan mengalir, beriak. Hmm. Makanya kita kasih. Yang tadi itu. Oke, oke. Selain ngebersihin, dia juga ngasih riak air di permukaan. Oksigen dihasilkan. Betul. Jadi, oksigen dari udara bisa masuk. Ih, gila. Ada apa, Om Superway? Ini salah satu bubble counternya. Ada yang seal karetnya itu ketinggalan. Jadi, ini ada seal karet, Kang. Ini untuk menutup di sini. Biar kencang. Nah, nanti si CO2 nya dari sini. Masuk ke sini. Keluar bubble di sini. Itu sebagai penghitung berapa banyak sih CO2 yang masuk ke akuariumnya. Betul. Eh, kalau mau kan ini. Lu banyak nanya nih. Karena gue orang baru banget di aquascape. Penikmat. Penikmat aquascape. Kalau mau tahu detail kayak gini kan ini juga detail. Tapi ada yang lebih detail lagi di mana? Biasanya kita kan tergabung di grup Facebook, Kang. Grup Facebook itu untuk aquascape banyak. Ada beberapa. Ada aquascape, ada aquascape pemula Indonesia. Terus. Tapi kalau untuk yang video, channel YouTube. Gue juga sama temen-temen bikin channel Aqua Jaya Aqua Reset. Nah, disitu lebih banyak kita membahas teori-teori sama pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan sama temen-temen penghobi aquascape. Kayak gue. Nah, termasuk salah satu ya, Kang Irfan. Gue emang tapi beneran di permukaan banget. Tapi nggak apa-apa. Karena banyak aquascape, aquascape itu baru. Yang penikmat kayak gue maupun langsung praktek ya. Jadi kita di sana ada beberapa playlist kayak ada namanya playlist panduan lengkap aquascape. Itu A-Z-nya untuk aquascape. Mulai dari teori sama praktek. Ada lagi playlist namanya FAQ, Frequently Asked Questions. Dan itu isinya pertanyaan yang sering banget ditanyain sama penghobi-penghobi lama maupun penghobi baru. Ada juga playlist untuk product review, product knowledge kita sebutnya. Dan lain-lain. Makanya subscribe ya. Aqua Jaya X Aqua Reset. Lu yang itunya ya? Kebanyakan gue talentnya. Kalau Dodi tuh main behind the gun aja dia. Jarang mau muncul depan kamera. Cak Dodi ya, oke deh. Subscribe, oke? Kita cari ilmu bareng banget. Sampai makanan ikan aja dibawa, ternyata dibawanya binatang-binatang yang biasanya dipakai di aquascape. Dan ini juga tidak hanya untuk enak dilihat. Tidak sekedar hidup, tapi mereka pun bisa menyehatkan si tanamannya. Ini apa? Itu keong tanduk untuk bantu ngebersihin batu, ngebersihin kaca. Kalau ini namanya ikan CAE. Chinese Algae Eater. Jadi dia pemakan algae. Lalu juga di sini kita bawa. Ini udang. Udang hias. Kalian juga dia bisa ngebersihin alty. Bukan yang hijaunya ya, guys. Ini yang di ini. Cuma ada yang hitam-hitam itu apa? Beda jenis aja, Kang. Ada macam-macam warnanya. Ya guys, lihat deh. Ini bentuknya hati. Oh, cuy itu. Ini ikan. Kardinal Tetra. Wah, Kardinal Tetra. Oh, ini yang... Rencananya pengen masukin ke sana. Iya, betul. Terus, terus. Terus sama ini. Semuanya ada dua kantong. Oh. Eh, berarti itu orangnya adil. Istri lu kenapa satu? Aha, ini bagus. Nanti kalau ditanya, idenya dari Kang Ida. Eh, jangan, jangan. Jangan, jangan. Ntar bini dia marah sama gue. Mana bininya lagi hamil. Oh. Oke. Gila, komplit banget. Ih, ditangani oleh para ahli ini gue nih. Ih, jangan GL. Ih, jangan GL. Iya, iya, iya. Gak ada akar, otan pun jadi. Tadi gue kan bawa... Eh... Miss itunya, ya? Apa sih? Seal. Seal-nya. Lu bikin dari apa? Busa hati. Karet. Karet hati. Terus dua gigi juga bikin? Iya, dibuletin. Pake itu, Riz. Obeng, Riz. Keras. Ini tim ini... Tim yang bantu gue di Super Megateng juga. Oke, kita coba ya. Alright. Bisa gak? Insya Allah. Bubble? Counter. Penghitung... Kok ada kotoran? Penghitung gelembung. Dama. Kok ada dama? Eh. Kok ada dama? Kok ada dama? Eh... Ada dama dateng. Dia masih ingin di jambungan ini dipajang. ini udah kelihatan nih lembung eh kayaknya sih gak bocor keluarnya tuh bukan batuk cairan lembung gas lembung gas sih isi airnya cara gimana? kalau ada selang langsung dari selang kalau gak ada dari ember ya ada yang selang tak pelan pelan-pelan kan? dikit banget itunya ya kan? bismillahirmanirmanirman pengisian air biar gak kaget ini dilipet dulu nih tipsnya lainnya adalah dipakein plastik ini supaya si pasirnya tuh gak hancur harus pake plastik bubble gitu? bro pake plastik apapun tangan dia bisa ha? emang kecil dari sananya? lu pake ember aja deh pi malu-maluin lu maaf ya guys kita dedek-dekan gini ini momen udah tuh pake aku aja udah hehehe wadih banget ini pada ini banget ya pada sabar gitu ya orang-orang ini ya? hehehe biasanya aku pake ini malah kan? semprotan yang itu seputar ayam sampai segini seenggaknya supaya pasir bawahnya gak seganggu jadi cukup teling maaf ya logonya doang gede air-airnya ada kecil airnya udah habis kepaikan apa gue beli itu? beli.. eh pesen itu? aqua.. eh itu air tank lagi buat ini ini isinya cuma 40 liter oh gua ada ide wadih pegangin wadih timelapse kan? bukan pake sprayer lu jangan seprot gua nah coba nyalain nyalain pi nah itu kan aman kita taruh itu berapa lama? ini timelapse matiin.. 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 ininya lepas nih sambungannya nih matiin.. 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 beneran ini kita manual aja deh ininya ke selangnya maaf ya guys jadi becek pegang.. ini kan basah ya ini kayak setrum ya gak? TDSnya 130an untuk air sumber sih cukup oke ini air sampe mana? sampe kerendam semua ya? sampe kurang lebih setengah senti ini apa? ini untuk ngecek parameter air lain PH, KH, GH terus aporin nitrit, nitrat, amunia ini super wentu gak nyangka ya koskip sedetail itu detail banget emang gitu? dua doang atau semuanya? gak semua orang pengen detail udah malu gitu-gitu juga gak? karena sebenarnya intinya di tanaman itu gimana kita merawat air jadi seni aquascape itu bukan hanya seni mengedesain tapi adalah seni merawat air matiin gak? gak usah dilipat aja pindah sini seni merawat air ya? ya airnya bagus banget ini beneran ini klorinnya 0 gak ada klorit PH nya kisaran 6,8 oke banget GH nya kisaran 5 sampai 6 ini di bawah 10 lah masih oke ini KH nya ini GH nya 3 di bawah 3 nitritnya 0 nitratnya di bawah 10 untuk air sumbernya bagus banget beneran banget bagus banget ukuran Jakarta bagus banget jadi ada udang ya udang mau surat ya kecil banget sih kecil berapa harganya? mulai dari 25 ribu sampai jutaan tergantung grade grade nya sip jadi secara sistem sudah siap airnya juga ini bisa lebih jernih dari ini tapi sekarang sambil dari starter kan ngomongin kejernihan A ya kita punya merek sendiri aqua bakter ah ini nih aqua bakter aqua bakter aqua bakter dari aqua riset riset bisa dibeli di aqua jaya oke ini gimana di ceklekin aja iya tapi ini karena ada kayak endapannya lalu diaduk dikit kalau untuk aquarium di bawah 200 liter cukup 1 pump 1 minggu 1 kali sudah 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 masukin ikan boleh yuk yuk masukin gini 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 jadi ini nempel ngepot ini 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 mengenai macam-macamnya bukan macam-macamnya sih ya kualitas air kualitas air lalu jenis tanaman maintenance itu sih yang paling penting oke kalau mengenai pasirnya, batunya, tanamannya, ikannya pernah dibahas lebih detail lagi bersama Chadot di episode sebelumnya kalau aqua lens, ini lu menyedain apa aja? kalau tadi kan di aqua jaya tuh kalau aqua lens apa aja? aqua lens itu dia perbentuk kita produksi produksi yang pertama itu kabinet seperti ini yang kedua ini berarti bisa pesen banget pesen custom yang kedua kita aquarium bikin aquarium bisa juga? bikin juga yang terakhir itu kita bikin background 3D oh background 3D yang ada batu ya yang kemarin di aqua jaya ada bener-bener itu bukan batu asli ya? bukan oh keren ya? itu kita bikin bohongan loh betul berarti itu custom juga? ya bikin batu imitasi, bikin kayu imitasi oke karya-karya ini luar biasa dua tank dijadikan satu di kantor deakim lihat ikan-ikannya itu kayak hai gua disini ya lu disitu ya lihat kamu belum ngobrol disini bisa lembus ya bisa lembus terima kasih ini buat aqua jaya ex aqua reset terima kasih juga buat aqua grafi dan juga terima kasih buat aqua lens ini aqua semua ini ada hubungan dengan air ya oke subscribe youtubenya juga follow instagramnya ya terima kasih buat sehari rasio bersama dengan dama di sisi kiri di kanan sana ada wendy gundawan dan juga mas yoyop oke guys ini dia aqua escape sang juara di kantor deakim assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih yaa 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 terima kasih 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 terima kasih